Kapolri bisa mengatakan begitu, karena itu kalau dilihat ada sesuatu yang EUPKU atau kendala-kendala psikologis, kepilihan Kapolri bisa mengambil suatu sikap. Kapolri bisa tahan langsung, perintahkan. Kapolri penyidik tertinggi, dia bisa bukan bermaksud intervensi, kalau dilihat ini aneh-aneh sedikit, langsung aja. Apalagi kasus ini, kasus yang high level ya Pak? Kasus ini menjadikan KPK berada di titik nadir. Di titik nadir betul ini, yang sapu kotor untuk menyapu barang bersih nggak bisa. Ini sapu kotor betul, KPK dijadikan menjadi sapu kotor. Luar biasa ini. Saya akan kesana, tapi saya ingin tanya ke Pak Yasin terlebih dulu, mekanisme seperti apa Pak? Memang harus di presiden atau bagaimana? Ya, mekanisme itu kan diatur dalam pasal 32, kalau yang mengenai pemberhentian, kalau diberhentikan itu adalah ayat 1. Nah, dewas, hasil dewas itu kan menyatakan bahwa dia itu melakukan suatu pelanggaran etik berat dan harus mengundurkan diri. Maka presidennya harus menangkapnya di poin C, pasal 32 ayat 1 huruf C, melakukan perbuatan tercelah. Di mana tercelahnya? Ya, hasil pemeriksaan dari dewas. Karena dia belum terdakwaan. Terdakwa kan harus mundar-mandir pemberkasan ke kejaksaan. Kemudian, kalau kurang lengkap, dikembalikan lagi ke penyidik, ke polisian. Sekarang ini balik lagi sekarang. Jadi, bukan P21, P19 lagi. Pemirsaan seperti apa mekanisme pemberhentian ketua KPK dan apa dampaknya jika proses hukum masih berjalan dan statusnya masih menjabat atau mungkin sudah diberhentikan? Kita akan mendiskusikannya hal ini. Pak Asron, menurut Bapak, Presiden harus segera memberhentikan setelah menerima putusan Dewan Pengawas atau bagaimana menurut Pak Asron? Harus segera. Karena sifatnya ini emergensi. Kenapa emergensi? Ini menyangkut ketua lembaga yang punya kuasa begitu besar, yang diberikan mandat untuk melakukan pemberhentian korupsi di atas kepolisian dan kejaksaan. Jadi, harus ada sense of emergency. Sebetulnya Pak Jokowi begitu dia tahu ini, berhentikan bisa mengambil sikap yang lebih kuat. Tidak harus memunggul dewas. Ini nggak perlu lagi, muat saya, nggak perlu lagi hal-hal yang sifatnya formalistik. Apalagi dewas sudah, sudah memulakan putusan. Kalau hari ini dewas memulakan putusan, kalau bisa malamnya harus di teken aja kayak presnya, pemberhentian dia. Apalagi dia ini sudah menyatakan diri, mundurkan diri kan? Atau misalnya mundur dan segala macam. Artinya, tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan kendala bagi presiden untuk memberikan Pirli sebagai ketua KPK. Saya mendengar ada beberapa pendapat yang mengatakan sebaiknya jangan dulu diberhentikan. Bagaimana Pak? Kalau menurut saya berhentikan aja. Berhentikan aja. Kalau misalnya pertanggung jawaban pidana segala macam, itu di proses yang lain. Pada proses yang lainnya. Jadi, ini sense omegensi yang harus ada. Dan kemudian, menurut saya, melihat Pirli bermain-main, mangkir dari pemulisan kepolisian, tahan aja langsung. Jadi, tidak ada alasan untuk mengulur-ngulur, tahan aja langsung. Kan polisi juga sering bersikap seperti itu pada kasus-kasus yang kita anggap sepele. Ya, misalnya ujian kebencian. Kok begitu cepat? Jangan sampai nanti ucapannya Pak, siapa tadi, Ketua Maki itu, Pak Boyamin, karena keengganan atau keseganan terhadap mantan perwira tinggi. Ya, saya kira kan dites juga. Dites juga, kan. Atau pegang kartu truf. Saya kira langkah ke Polda untuk memperos ini menetapkan tersangka, sudah saya poin baik ya. Tinggal dia push aja sedikit. Dan kemudian juga begini juga. Menurut saya, kalau memang ada kendala di level teknis ya, instasi Polda misalnya atau baris krim, Kapolri bilang tangkap, atau tahan. Kapolri bisa mengatakan begitu, karena itu kalau dilihat ada sesuatu yang EUPKU atau kendala-kendala psikologis, kepilihan Kapolri bisa mengambil suatu sikap. Kapolri bisa tahan langsung, perintahkan. Kapolri penyidik tertinggi, dia bisa bukan bermaksud intervensi, kalau dilihat ini aneh-aneh sedikit, langsung aja. Apalagi kasus ini, kasus yang high level ya Pak? Kasus ini menjadikan KPK ya, berada di titik nadir. Di titik nadir betul ini, yang sapu kotor untuk menyapu barang bersih ya nggak bisa. Ini sapu kotor betul, KPK dijadikan menjadi sapu kotor. Luar biasa ini. Nah, saya akan kesana, tapi saya ingin tanya ke Pak Yasin terlebih dulu. Mekanisme seperti apa Pak? Memang harus dipresiden atau bagaimana? Ya, mekanisme itu kan diatur dalam pasal 32. Kalau yang mengenai pemberhentian, lalu diberhentikan itu adalah ayat 1. Nah, dewas, hasil dewas itu kan menyatakan bahwa dia itu melakukan suatu pelanggaran etik berat dan harus mengundurkan diri. Maka presidennya harus menangkapnya di poin C. Pasal 32 ayat 1 huruf C. Melakukan perbuatan tercela. Di mana tercelanya? Ya, hasil pemeriksaan dari dewas. Karena dia belum terdakwakan. Terdakwakan harus mundar-mandir pemberkasan ke kejaksaan. Kemudian, kalau kurang lengkap, dikembalikan lagi ke penyidik, ke polisian. Sekarang ini balik lagi sekarang. Jadi, bukan P21, P19 lagi. Jadi, pulak-pulak lagi bisa lagi P18, kurang lengkap banget misalnya. Bisa terjadi Pak? Seperti itu. Jadi, untuk masalah pengunturan diri ini diterima, tapi dia itu karena melakukan perbuatan tercelang. Maka dijawab, pengunturan diri itu dengan tidak dengan hormat. Harus ada penjelasan. Ya, harus ada penjelasan itu. Karena mekanisme itu diatur dalam undang-undang. Kalau mereka berstatus sebagai tersangka, itu diatur di dalam masal 32 ayat 4. Yang memerhentikan adalah Presiden, tapi pemberhentian sementara. Saya coba untuk memahami makna dari putusan dewas, Pak. Yang meminta Pak Firly untuk mengundungkan diri. Nah, sementara di publik kan sudah ada ketua yang baru. Sudah ada ketua yang baru. Apakah itu? Itu ketua yang baru itu kan ketua sementara juga, Pak. Ketua sementara. Walaupun misalnya tahapan-tahapan untuk sesuai SOP yang bisa dianggap P21 itu mungkin ditentukan dari kejaksaan itu harus dipenuhi lagi oleh penyidik, nanti akhirnya juga akan masuk lagi. Jadi khusus untuk kasus Pak Firly ini, andai kata tidak terbukti secara hukum, beliau tetap tidak bisa kembali ya, Pak. Tidak bisa kembali kalau sudah, dari hasil dewas kan sudah pemeriksaannya bahwa dia melakukan perbuatan tercelah, hukumannya berat. Kode etik yang berat harus mengunturkan diri. Karena yang bisa memaksa untuk mengunturkan diri bukan dewas, undang-undang. Undang-undang 19 tahun 2019, dari undang-undang 30 tahun 2002, yang beberapa kali diperbaiki menjadi undang-undang 19 tahun 2019. Bunyinya masih sama. Oke, walaupun terlihat kok sepertinya terlambat, tapi putusan dewas ini menjadikan jalan yang lebih mudah bagi kepolisian, Pak ya. Karena secara etik dinyatakan juga. Dan mudah juga untuk presiden untuk mengeluarkan sorat, tapi dengan tidak hormat. Tidak hormat ya. Ya, mengunturkan diri terima dengan tidak hormat. Maka dia tidak akan bisa menjabat di jabatan politis selama lima tahun setelah dia itu mengunturkan diri. Memang harus satu-satu juga. Jangan sampai SK Presiden kemudian dipetunkan. Bisa, Pak ya? Ya, dia namanya. Kalau tidak membutuhkan peraturan perundangan, dipetunkan. Bisa dipetunkan. Jadi memang harus berhati-hati ya. Menghadapi orang yang menurut saya ini orangnya kan cukup licik ya. Cukup licik dan tricky, berketetuan hati. Berketetuan hati untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan Pak Boyamin tadi mencurigai dibalik alasan atau pernyataan berhenti itu juga ada strategi. Kalau menurut saya, bisa juga dewas ini memperluas pemeriksaannya. Periksa saja semua komisioner itu. Barangkali ada satu-dua yang nyangkut. Ini penafsiran atau harapan Bapak? Kalau kita mau bersih-bersih sekaligus saja. Bersih-bersih sekaligus. Lihat dulu. Kecenderungannya di berteman dengan siapa, sekalian macam. Ini kan gampang. Pembukti ini gampang. Relatif lebih mudah. Barangkali seperti kalau memang ada yang ikut-ikut nyangkut, dikasih teguran keras, sekalian macam. Jadi levelnya untuk upaya bersih-bersih. Jadi KPK ini harus diangkat lagi ke jenjang yang kehormatan yang tinggi. Jangan taruh di bawah. Oh iya kan seperti barang mainan ini. Kemudian juga ada misalnya penjabat tinggi negara memuji. Setelah KPK menangkap dua menteri, bilang KPK masih ada bekerja. Kan bukan itu. Jadi kadang-kadang kita ini melihat hukum sebagai satu barang mainan. Barang mainan. Bukan hal-hal yang serius. Kedatanya seperti itu sekarang. Kalau menurut saya ya. Tidak salahnya kalau dewas ini. Atau kalau memang tidak mampu dewas bekerja, berhenti. Biar dicari orang lain. Kalau buat saya, ya jangan sampai dia tidak bekerja, terima gaji. Atau tidak punya keberanian. Jadi menurut saya, sekarang ini harus dicari pola orang yang memang berani melakukan sesuatu. Benar ya. Jadi kalau memang kurang-kurang, tidak usah. Ya, mereka mundur. Kalau tidak berani, jangan ambil posisi itu. Tidak usah berkelit dengan kosa kata yang lebih diperhalus. Kadang-kadang kita ini kecenderungan hal-hal yang serius, yang buruk, kita perhalus. Jadi epimisme. Jadi diperbaiki-perbaiki. Sebetulnya kalau memang mau mengambil jalan yang lebih tegas, dewas bisa bilang berhentikan. Mungkin. Bisa. Berhentikan dengan tidak hormat. Ini kan baru usul. Bisa saja dia ambil usulan yang lebih tegas, yang lebih keras. Atau kita kembali ke dulu saja Pak Yassin menurut Bapak, soal dewas ini. Kan banyak kritik ya, yang menyatakan kerja dewas apa nih? Di undang-undang itu bahwa dewas untuk yang pertama kalinya dipilih oleh Presiden. Yang pertama kali? Kalau sudah dipilih oleh Presiden ini, pasti tidak independen. Ada relasi atasan bawahan, Pak? Betul. Mendengarkan petuah-petuah dari atasan apa yang dikendaki oleh Presiden. Tentunya kan seperti itu. Intinya tidak independen. Tidak hanya Presiden saja mungkin yang bisa mempengaruhi. Oke. Ini dewas yang sekarang ini sebenarnya by figure. Itu orang-orang yang memang punya reputasi yang bagus dan integritas yang tinggi. Sebelum menjabat sebagai dewas. Albertin Adho. Wah itu sangat berharap. Pak Turangan. Publik sangat berharap Pak. Itu juga mantan pimpinan KPK berode pertama Pak Tumpah. Ya pertanyaan sih apakah perlu dikembalikan ke eranya ketika Pak Yasin dulu Pak? Ya. Waktu itu kan memang eksternal. Dengan berubahnya Undang-Undang 19 dari Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019 itu by design untuk melemahkan KPK. Salah satu contohnya ini. Di dalamnya ada dewas. Semua yang dilakukan dalam rangka puru justisya, misalnya penyadapan, dan lain sebagainya penangkapan, penahanan itu harus izin dewas. Ya. Dan dewas itu dibawa Presiden ya. Ya. Dan penyadapan juga harus izin hakim. Bagaimana kalau yang disadap hakim? Apa Anda hakim dengan pemerintah? Ini menertawakan akal sehat ya Pak ya. Terus kemudian. Kemudian jajaran staffnya. Kalau dulu pegawai komisi negara, sekarang itu ASN. Oke. ASN itu untuk menitik karirnya harus berhubungan dengan BKN dan MENPAN. Baik, baik. Jadi sangat tergantung pada instansi lain sehingga dari mana dia bisa melakukan pekerjaan yang berat seperti itu dengan independen kalau harus diperintah juga dari luar. Baik Pak Yasin, tahan dulu Pak Asrun, kita akan bicara tentang hal itu di segmen selanjutnya. Ya. Pemirsa JAK Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut. JAK Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Terima kasih.